Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung menggelar acara media gathering bersama insan jurnalis di salah satu kafe shop kawasan Soreang Kabupaten Bandung. Dalam kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Bandung menjelaskan bagaimana persiapan pendaptaran bupati dan wakil bupati pada pilkada 2024, serta bagaimana teknis persyaratan setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Bertempat di salah satu kafe shop kawasan Soreang Kabupaten Bandung, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung menggelar kegiatan media gathering bersama insan jurnalis menjelang pilkada 2024. Dalam kegiatan tersebut juga, KPU Kabupaten Bandung menjelaskan bagaimana persiapan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Bandung pada pemilihan daerah 2024. KPU Kabupaten Bandung akan membuka pendaftaran pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Selain itu juga, KPU Kabupaten Bandung menjelaskan bagaimana aturan atau persyaratan bagi bakal calon bupati Bandung dan wakil bupati Bandung. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, bagi partai politik yang mempunyai suara partai sama dengan suara sah di daerahnya dan tak ada di parlemen, maka partai politik tersebut dapat mendaftar sendiri atau ke KPU tanpa partai pengusung lainnya. Khususnya di Kabupaten Bandung, partai politik dapat mendaftar sendiri bila suara partainya minimal 137.790.083 suara sah. Terkait acara FES Media Entry ini, kami sengaja mengundang teman-teman di acara ini untuk beberapa hal yang kami sampaikan terkait persiapan pendaftaran bakal calon bupati di Kabupaten Bandung. Jadi hari ini kami sudah mengeskakan terkait salah satu persyaratan dukungan untuk bakal calon bupati dan beropati di Kabupaten Bandung. Setelah pasca ya, pasca keluarga Kabupaten MK, kami mengeskakan terkait jumlah persyaratan dukungan bagi ARPOL atau gabungan PARPOL yang mau mencalonkan bupati atau bupati. Hitungannya adalah bagi PARPOL yang akan mencalonkan, khusus ya di Kabupaten Bandung itu, karena jumlah penduduk yang terdapatkan di DPT-nya lebih dari 1 juta, mereka bisa mencalonkan sesuai jumlah suara sah dikali 6,5%. Suara sah pemilu kemarin ya, suara sah pemilu kemarin. Suara sah pemilu kemarin di Kabupaten Bandung itu adalah, jadi dari jumlah suara sah di Kabupaten Bandung, 2 juta, 119,852, dikali 6,5%, jantunya 137,791, ya, 137,791 suara sah. Ada pun batasan umur yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni untuk bupati dan wakil bupati harus 25 tahun, serta gubernur dan wakil gubernur harus 30 tahun sejak penetapan paslon tersebut di tanggal 22 September nanti.